. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Amalia punya sepupu rambut pirang. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rejekinya dan sehat selalu. Oke, mari kita lanjut. Update kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Almarhumah Amalia Mustika Ratu punya sepupu gadis rambut pirang. Namun pirang dimaksud, bukanlah orang bule, tetapi orang lokal juga. Tetapi, wanita rambut pirang dimaksud, adalah dengan rambut dicat pirang, yang sedang mode. Tampaknya, gadis pirang, itu juga tinggal di sekitaran Jalan Cagat, Subang, yang menurut YouTuber Harry Susanto sangat mirip Almarhumah Amalia Mustika Ratu, yang menjadi korban pembunuhan bersama ibu dirinya, yaitu Tuti Suhardini. Tampilan, gadis pirang, tersebut dimunculkan YouTube Harry Susanto, Sate Untuk Danu. Special Edition, diunggah Selasa, tanggal 9 November tahun 2021. Namun tidak diketahui, mengapa bagian badan, gadis pirang, itu di blur. Ketika ditampilkan Harry Susanto, gadis yang disebut selalu tertawa-tawa sambil menyetrika. Namun soal keberadaan, gadis pirang, tersebut cenderung kepada, refreshing, di luar kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Menurut Harry Susanto, gadis tersebut gayanya tampak sangat cuek. Di antara korban pembunuhan, yaitu Tuti Suhardini dan Amalia Mustika Ratu, juga adalah Yosep, suami dan ayah korban, juga ada Yoris, anak dan kakak, kepala desa jalan jaga Indra Zainal Alim, Danu, Del, juga masih bersaudara, tampaknya juga masih bersaudara dengan, gadis pirang, itu. Pada paginya, Harry Susanto mengajak Danu saksi kunci pembunuhan Tuti Suhardini dan Amalia Mustika Ratu jalan-jalan ke sekitaran Jalan Cagak, sekitar perkebunan teh. Danu kemudian dibelikan makanan sate yang dibungkus, lalu dimakan di rumah. Tuti Suhardini dan Amalia Mustika Ratu merupakan ibu dan anak di Subang, yang tewas akibat pembunuhan, pada rumah mereka di kampung Ciseti, Jalan Cagak, Subang, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Kabarnya, polisi sudah menanyai lima puluhan orang saksi untuk mencari pembunuh ibu dan anak di Subang itu. Sampai bulan ketiga sejak kejadian, polisi tampaknya masih berputar dominan menanyai orang-orang di sekitar keluarga korban. Situasi kemudian bergerak di mana Danu secara maraton ditanyai polisi, seputar masuk tempat kejadian perkara TKP, rumah pembunuhan, dengan mengaku disuruh seorang banpol, bahkan konon kabar beredar sebenarnya ada dua. Nah, terkait banpol tersebut, menjadi bahan penasaran baru untuk kepentingan apa memasuki TKP dan menyuruh Danu membersihkan bak mandi. Terima kasih telah menonton!